Kurang berbagai, banyak sekali faktor yang harus dilihat untuk menanam komoditas di areal bekas tambang. Kalau tadi Bisma mengatakan, sepertinya sagu menguntungkan ya Bu ya? Iya benar menguntungkan, kalau tidak menguntungkan Ibu tadi sampaikan ya, proses yang di Bogor tidak akan turun temurun di produksi sagu. Kemudian di Kabupaten Kepulauan Meranti, orang tidak akan memakan sagu dan tidak akan mengirimnya ke Cirebon. Karena produk dari sagu ini banyak sekali turunannya, selain menjadi tambahan untuk terigu di mpe-mpe, kerupuk, bakso. Kemudian lagi saat ini sebenarnya di Malaysia, bahkan ya, Malaysia itu sudah memanfaatkan sagu ini dengan patent dari Jepang. Jadi mereka sudah mengambil patent dari Jepang. Kemudian sagu ini bisa diproses menjadi gula cair yang dalam bentuk saset ya, di hotel-hotel sudah menggunakan gula cair saset dari sagu. Kemudian juga mereka sudah produksi bioetanol dari sagu. Bisa dapat 90-90 persen, 99 persen ya, etanol dari sagu. Sebenarnya kita, kita di sini pun mempelajari sagu bukan dalam rangka untuk mengganti ya, menggantikan bahan pangan lokal kita, misalkan di Indonesia bagian Barat, biasa memakan nasi. Kemudian menggantikan dengan sagu tidak ya, tetapi kita hanya terperangah ya, terperangah kemudian berempati ya, dengan plasma nutfah yang ada, sumber daya alam yang ada, tetapi tidak dimanfaatkan padahal kita butuh seperti itu kan. Padahal kita butuh. Kita katakan tidak butuh sebagai karabohidrat, meskipun kita selalu ya, masih mengimpor beras ya, beberapa tahun terakhir, 1-2 juta ton ya, dari Vietnam ataupun Thailand. Katakan kita tidak butuh untuk berasnya, kita bisa ambil untuk sebagai sumber gulanya, karena kita pun masih mengimpor gula, ya, rafinasi gula sebagainya itu masih kita impor juga. Katakan kita tidak butuh karabohidrat, kita tidak butuh gula, kita masih bisa mengambil itu sebagai sumber bioetanol, ya kan. Dan itu sudah ada, eksis di alam, kita tinggal manfaatkan. Hanya tinggal apa, Bu? Sebenarnya apa yang menjadi penmasalahannya? Sepertinya penguntungan, tetapi tidak dimanfaatkan, itu tinggal kebijakan ya, penjakan dari atas. Ini sudah ada grup masyarakat, kalau kalian nanti lihat ya, searching, ada masyarakat sagu Indonesia. Itu terus menyuarakan sagu, menyuarakan sagu lewat seminar, workshop, pameran. Di IPB sendiri sudah dilaksanakan selama kurang lebih 8 kali ya. Kemudian terus disuarakan ke pemerintah, ke DPR, ke wakil presiden, ke presiden. Memang butuh orang yang juga, ya, pemimpin-pemimpin yang concern di sana, concern di bidang pertanian. Kemudian melihat itu sebagai sebuah potensi dan mengejauh antahkannya di dalam peraturan atau, apa namanya, rencana besar ya. 5 tahunan, 6 tahunan, sehingga sagu itu dimasukkan di dalam komoditas strategis nasional. Nah, sampai saat ini, untuk memasukkan sagu sebagai komoditas strategis nasional saja, itu belum gul, ya, belum sepenuhnya gul. Sehingga itu juga menjadi sesuatu yang kendala, ya. Karena ini kan peneliti ini dari bawah mendorong pemerintah. Pemerintah belum mengambil itu dan belum memberikan kebijakan untuk sagu sebagai komoditas nasional. Sehingga semua kementerian belum berfokus untuk paling tidak membuat, ya kan, membuat kementerian TU, membuat jalan untuk akses hutan sagunya. Kemudian kementerian pertanian, membina, kemudian mengarahkan, ya kan, kemudian perdagangan, membuka pasarnya, mengundang investor-investor dari negara luar, seperti itu, ya. Jadi harus sinergis semua kementerian, kan. Dan itu peran utama pemerintah sebenarnya untuk mengambil benang merah semuanya, ya, agar potensi kita ini bisa dimanfaatkan. Jadi itu, ya, kondisinya saat ini. Untuk sagu nasional kita, ya. Padahal luasannya tadi 5 juta hektare. Tadi Bisma mengatakan padi 9 juta hektare, Bu. Sagu 5 juta hektare, ya. Padahal untuk komoditas karbohidrat lainnya jauh di bawah itu. Ini potensi besarnya tidak kita manfaatkan dengan baik. Mungkin ada yang lain yang akan ditambahkan? Bisma atau Yusri? Atau yang lain? Ini sudah 32 orang yang hadir, ya. Jadi kalau kalian pergi ke Relief Candi mana? Borobudur atau Prabanan, ya. Itu juga yang disampaikan di Relief-nya, ya. Gambar-gambarnya itu bukan padi, ya. Tetapi tanaman sagu, ya. Jadi memang sagu ini sebenarnya sudah lekat sekali dengan sejarah Indonesia. Mungkin juga, ya. Walau alam, tapi Ibu tidak bisa pastikan bahwa kalau kata masyarakat Jawa, kan, nasi itu segu, ya. Jangan-jangan itu dulunya adalah sagu juga, ya. Kemudian karena nasi sudah masuk, baru kemudian nasi. Karena nasi kan ada yang Japonika, ada yang Indika, ya. Indika dari daerah India, ya. Kemudian Japonika dari daerah Jepang, ya. Jadi sejarahnya sudah seperti itu, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaannya, nanti sambil mengalir saja, silakan. Kalau ada yang akan bertanya. Terus, seperti tanaman lain, ya. Budidaya, ya, sebaiknya memang kalau tanaman induk itu dipilih dari indukan yang sudah dipanen, ya. Tingginya lebih dari 7 meter, kenapa, Bu? Ya, kalau tanamannya ternyata kuntet, ya. Kuntet itu bisa saja karena tidak terpenuhi kebutuhan tanamannya dari sejak awal. Sehingga pertumbuhannya tidak tinggi-tinggi. Mungkin 4 meter, 5 meter. Ya, kita tidak pilih menjadi tanaman induk. Kenapa? Karena tanaman sagu yang ideal, 10-12 tahun bisa dipanen, itu ketinggiannya sekitar minimal 10 meter, ya. 15 meter sampai 20 meter kalau di Papua, ya. Dan tentunya tidak terserang sama penyakit. Pemilihan anakannya, 4-5 anakan terbesar dan terbaik sebagai pengganti tanaman induk tidak boleh diambil. Jadi, dalam satu rumpun, tadi untuk mendukung kesustenan atau kelestarian, ya, agar bisa dipanen secara kontinu, kemudian tidak, tidak kemudian kosong dalam hamparan hutan sagu dalam tahun yang sama. Sehingga kita ambil panen satu pokok, kemudian biarkan 4-5 tanaman yang sudah besar, yang bisa dipanen berjenjang, ya. Artinya nanti tahun ke-2 panen, tahun ke-4 panen, tahun ke-6 panen. Kemudian kita sisakan, kita ambil mungkin satu atau dua anakan yang akan kita gunakan sebagai bibit pada areal eksensifikasi atau areal peluasan. Dan yang diharapkan adalah anakan yang berhurup atau berbentuk huruf L, ya. Karena banirnya besar, kemudian cadangan makanannya diharapkan cukup untuk mendukung ketika di pembibitan dan di lapangan. Minimal 2 kg, kenapa? Ya, tadi untuk mendukung kecukupan abut, ya, abut anakan, bibitnya minimal 2-3 kg. Kalau terlalu besar juga tidak, tidak, tidak mudah untuk membawanya, tidak mudah untuk distribusi, transportasi. Jadi, kalau terlalu ringan juga tingkat atau survival rate-nya, tingkat kehidupannya ketika di lapangan nanti rendah. Kemudian anakan juga tidak menempel langsung pada pohon induk, ya, atau berjarak lebih dari 50 cm dari tanaman induk. Kalau terlalu menempel pada tanaman induk, ketika diambil juga akan sulit, ya, untuk mendongkel bagian perakaran dan mungkin juga akan melupai tanaman induk. Nah, kalau di sawit, kita menggunakan dodos itu untuk mengambil buah sawitnya. Kalau di sagu, dodos atau parang itu untuk mengambil anakannya. Kalau pembersihan areal itu kegiatan rutin, ya, pemeliharaan dalam kegiatan budidaya apapun untuk mengurangi resiko adanya hamap penyakit dan sebagainya memang kita kurangi, ya. Adanya gulma di sekitar rumpun tanaman sagu, ya. Kemudian kalau ketika mengambil anakannya, itu anakannya nanti ada gambarnya juga, tidak boleh digoyang-goyangkan, sehingga bagian tunas yang paling muda di bagian tengahnya itu patah, ya. Sehingga kita hanya boleh mengambil atau menggoyangkan bagian pangkal banirnya, tidak bagian tunasnya, ya, atau bagian pelepahnya itu tidak disarankan. Kemudian lagi, nanti ini akan kalian lebih jelas kalau melihatnya langsung, ya. Menancapkan bodos, kemudian jangan terlalu pendek menggunakan parang, kemudian sisakan akar kira-kira 3 cm. Kenapa, Bu? Kenapa disisakan? Kenapa tidak dibiarkan saja akarnya? Kemudian disemai. Karena akar-akar yang kita ambil dari tanah, dari anakan tersebut, akan mati dan digantikan akar-akar yang baru. Jadi pelukaan ini akan menginisiasi, ya, mempercepat tumbuhnya akar-akar yang baru. Menutup bekas luka pada tanaman induk dengan tanah. Kemudian ini tadi tinggi dari bibitnya, sekitar 40 cm. Kemudian buang sisa pangkasan pelepah keluar dari teringan, ya, agar tidak menyisakan atau terplementasi busuk dan menarik, ya, menarik perhatian babi, ya. Kalau di daerah merah di sana memang di hutan sagunya masih banyak sekali babi hutan, ya. Jadi sebaiknya memang di sekitar piringan rumpur sagunya bersih. Sehingga kalau kita ambil anakan sagu, dibuang pelepahnya di bagian piringan yang memang untuk membuang pelepah, ya. Kemudian lagi menggunakan keranjang, tadi, agar tidak merusak bagian lunasnya. Kemudian lagi. Ini yang penting, ya. Jadi kalau ada, sudah mengambil bibit dalam jumlah puluhan atau lebih, kemudian bibit itu dipastikan bahwa diletakkan pada daerah yang ternaungi, ya, atau tidak terkena cahaya matahari langsung, agar tidak membuat bibit dehidrasi sebelum masuk ke fase persemayan. Atau ketika dari persemayan ke lapangan, tidak terdehidrasi sebelum ke lapangan, ya. Karena itu akan meningkatkan kemungkinan bibit tersebut mati. Nah, ini proses pengambilan anakan sagunya, ya. Jadi dodos atau parang itu benar-benar diletakkan di bagian pangkal dari banirnya. Bawah, ya. Ini bawah sekali. Yang dipegang adalah bukan bagian ini. Ini adalah titik tumbuhnya, ya. Kalau kita pegang bagian sini, bagian banir ke pangkal tunas ini akan patah. Nah, sehingga kita tidak memegang pelepah bagian atas, bagian pangkal pelepah, tapi kita pegang bagian bawah banirnya, ya. Kalau sagu berduri itu agak sedikit lebih rumit, ya. Karena bagian pelepah ini semuanya dipenuhi oleh duri. Oleh karenanya banyak yang membudidayakan sagu yang molat, yang tidak berduri, ya. Jadi di sini. Kemudian ini menggunakan rodos untuk mendongkelnya. Jadi seperti ini. Dan ini yang disarankan, berbentuk huruf L. Bukan yang tapal kuda atau bukan yang berbentuk keladi. Jadi yang ini keladi, tapal kuda, L. Jadi sebisa mungkin kita mengambil prioritas kita utama adalah apa ini anakan berbentuk L. Nyalur persembahian sagunya, penandaan pohon induk, ya. Dalam pemeliharaan sagu dengan area yang cukup luas, ya. Jadi penandaan dulu, pohon induknya, calon abutnya, ditandai bagian abutnya. Pelangsiran ini maksudnya mengangkut abut, ya. Atau anakan sagunya. Diseleksi, anakan sagunya. Baru perendaman pada ditin dan melet. Fungisida dan bakterisida, biasanya. Kemudian dikeringanginkan dulu, ya. Agar tidak ada yang menetes lagi. Baru disusun, dirakit untuk dibibitkan selama kurang lebih tiga bulan. Baru pendataan pelebelan, ya. Mungkin saja untuk, ini untuk blok tertentu. Ini dihasilkan dari blok tertentu, begitu ya. Baru penyusunan dan pemeliharaan. Seperti ini. Yang baru diambil atau dipanen anakannya dari pohon induk. Kemudian disusun di pelepas sagu yang sudah dibentuk seperti ini. Baru dibiarkan di persemayan selama kurang lebih tiga bulan. Nah, berbeda dengan blok di tanaman sawit. Blok pada tanaman sagu itu luasannya kira-kira 15 hektare sampai 50 hektare, ya. Di tengah-tengah blok biasanya ada kanal tersiar untuk transportasi, jalo transportasi karyawan, panen, pupuk, ya. Karyawan tanam dan sebagainya. Jadi, biasanya karena ini tanah gambut, tanah gambut itu kemudian dibuat kanal-kanal. Tetapi airnya tidak dibuang ke sungai atau ke laut, ya. Airnya tetap dijaga untuk menjaga permukaan air tanah di sekitar pertanaman sagunya. Nanti kalian bisa amati atau cermati lebih lengkap, ya. Ada kanal utama, fungsinya untuk apa. Kemudian luasannya ini berapa, begitu, ya. Ini jalur transportasi utama, ya. Untuk membawa abut, membawa anakan sagu, karyawan, ya. Untuk membawa hasil panen dan sebagainya itu di kanal utama. Kanal sekunder ini lebih kecil lagi. Nanti jalur transportasi juga. Kemudian masuk jalur ke kanal tersiar, ya. Kemudian ada kanal tersiar. Ini lebih kecil lagi kanalnya. Hebar kanalnya satu setengah meter saja. Ini bisa menghubungkan antar blok, tetapi di bagian dalam bloknya. Nanti kita lihat ada gambarnya mudah-mudahan, ya. Kalau ini tadi, pisometer itu alat pengukur water level ketinggian air permukaan. Karena ini kondisinya di air gambut, ya. Atau di tanah gambut berbeda dengan tanah mineral. Kalau tanah gambut, itu biasanya permukaan air ketinggian itu hanya sekitar 30-40 cm dari permukaan tanah. Bukan dari air, ya. Bukan dari permukaan air. Kita katakan 30-40 cm itu dari permukaan tanah. Ini nolnya di sini. 30-40 cm ini aman. Jadi kalau di sini airnya, itu airnya aman. Kalau turun ke sini, artinya mungkin musim kemarau atau ada pintu air yang terbuka. Jadi kita harus cek di bagian ujung dari kanal ini untuk mengecek ketinggian airnya, ya. Karena pengecekan tinggian airnya ini penting untuk mendukung pertumbuhan sanggunya, ya. Nah, ini pintu air, ya. Biasanya kalau dia terbuka atau jebol seperti itu, kita bisa tutup seperti ini. Agar air itu selalu terjaga, tidak terbuang langsung ke sungai, ya. Nah, ini kanal. Ini kanal apa ini? Tersia. Kanal sekunder, ya, mungkin, ya. Ini mengalami pendangkalan. Jadi harus dicuci, ya. Dicuci-nya menggunakan apa? Menggunakan alat berat tentunya, ya. Dan ini biayanya cukup mahal. Biasanya per sekian meter 400 ribu ini. Menggunakan ekskavator, ya. Untuk memperdalam kanal kembali. Karena ini penting untuk menjaga air hujan, menjaga air itu tetap tersedia bagi pertanaman sagu, ya. Biasanya pertanaman sagu yang ada di sekitar atau di pinggir kanal itu akan lebih hijau dibandingkan di bagian tengah, ya. Yang jauh dari sisi kanal. Dan ini kanal sedang didalamkan lagi, ya. Untuk menjaga ketersediaan airnya selalu ada. Menampung air hujan, ya. Ini kondisi hutan sagu, ya. Bukan hutan ini, ya. Perkebunan sagu di daerah Meranti. Saat ini sudah diakuisisi, ya. Dulu milik timber and forest product, ya. Di bawah Singapura, kalau tidak salah, atau Malaysia. Tetapi saat ini sudah diakuisisi oleh PT Sampurnagro. Selewas kurang lebih 21 ribu hektare. Daerah Meranti, Riau, ya. Ini kondisi kanal yang sudah didalamkan. Jadi kalau di sana, itu karena gambut ini kayak bahan organik, ya, kan. PH-nya rendah. Nah, ini apa yang transportasi yang ada itu biasanya hanya sepeda motor, ya. Karena kalau mobil itu biasanya mudah sekali masuk, ya. Bannya ke bagian tanahnya. Nah, ini adalah kanal-kanal di area PT Nasional Sagu Prima, ya. Menik Sampurnagro di Provinsi Riau, Kepulauan Meranti. Nah, ini kalian bisa lihat kanopi tanaman sagu yang tumbuh dengan baik pada PH kurang dari 4, ya. Kurang dari 4 itu bisa tumbuh dengan baik seperti ini. Ini tanaman pokok sagu yang lewat panen, ya. Kalau ini kalian lihat sudah ada tanduk rusa, ini adalah bunganya. Kalau sudah ada bunga, berarti sudah lewat panen. Kenapa? Karena fotosintet itu sudah mulai energinya tersalurkan ke bagian yang bunga. Jadi, sebaiknya dipanen itu kalau sagunya belum berbunga, ya. Sebelum berbunga dipanen, kemudian nanti anakan yang di samping sisi-sisinya ini akan tumbuh dengan baik, ya. Ketika tanaman dewasanya sudah dipanen, tanaman ini akan menjadi tanaman dewasa berikutnya. Kemudian yang ini dan ini. Nanti kita akan lihat juga gambaran rumpun sagu ideal yang seperti apa. Nah, fungsi kanal ini yang perlu kalian perhatikan adalah untuk transportasi. Sebaik itu pupuk, ya. Sebagian yang dipupuk, sebagian tenaga kerja, pesticida, bibit, pencegah kebakaran, dan pencegah untuk kebakaran itu kemarin tahun 2013, ya. Kalau kalian pernah mendengar berita, riau itu banyak titik api dan salah satunya ada di Kabupaten Kapolong Meranti. Jadi, ada sekitar 1.000 sampai 2.000 hektare, ya. PT. Nasional Sagu Prima ini dengan rakyat itu yang terbakar. Sagunya. Tetapi, Alhamdulillah, meskipun tajuk terbakar, kemudian dalam beberapa bulan, ternyata anakannya bisa tumbuh dengan baik, ya. Tidak, apa namanya, lantas terbakar atau mati semua satu rumpun. Nah, ternyata sagu di lahan gambut itu cukup mengerikan karena waktu kebakaran, ibu juga diundang ke sana. Nah, kemudian api itu karena angin, ya. Anginnya juga cukup kencang, sehingga bisa lompat, ya. Antar kanal yang berjarak kecil, tersier, itu bisa lompat. Apinya, ya, antar blok tanamannya. Jadi, cukup menakutkan, ya. Alhamdulillah, itu sudah terlalu dengan baik, ya. Meskipun, walaupun kala itu hampir 2.000 hektare, ya. Tanaman sagu, ya. Kebun tanaman sagu yang terbakar. Nah, ini pola kanalisasi di lahan sagu. Semuanya ada pintu airnya, ya. Sehingga tidak langsung terbuang ke sungai. Kanal primernya, lalu lintas. Biasanya ada boat di sini, ada speedboat. Untuk mengangkut karyawan, kanal sekundernya, dan tersier. Ini adalah gambaran kanal di lahan sagunya. Kalau dilihat dari atas, ya, ada dari menara pengintai, pemantau, ya. Kemudian lagi, ini gambaran sagunya di pinggir. Kemudian ini alat transportasinya di sana, ya. menggunakan, apa namanya, boat dengan 2 PK, ya. Kalau tidak salah, ya. 2 tenaga kuda, ya. Horse power. Nah, ini masih banyak. Kita mulai, karena nanti topiknya minggu depan lagi dengan topik tambahan yang lain. Kita lihat dari pola tanamnya, ya. Sampai di sini, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum dilanjutkan. Oh, yang tadi, mohon maaf, tadi itu... Kan tadi saya kelempar. Intinya yang... Apa? Yang perpohonnya itu berapa, ya, Bu? Nama tadi? Oh, keuntungan perpohon, ya? Kalau Bisma tanyakan ke proses yang sagu Bogor, mereka membeli dari petani itu kalau sekurang 3-4 tahun yang lalu, satu pohon sagu itu mereka beli dari petani, ya. 150-200 ribu rupiah dari petani, ya. Tetapi dari situ mereka bisa memperoleh sekitar 200 kilogram pati kering. Artinya mereka membeli 200 ribu, kemudian kalau dapat 200 kilogram pati, dikali 10 ribu, dapat 2 juta, ya. Kita anggap 200 ribu, tadi mereka ongkos beli ke petani. Kemudian 200 ribu, misalkan transportasi, ya. 200 ribu lagi, misalkan mesin dan tenaga kerja, ya. Kita anggap 600 ribu, kemudian mereka masih dapat untung 1,4, ya. Atau minimal 1 juta per pohon untuk pati sagunya. Itu dengan, ya, dengan kuantitas 200 kilogram pati, ya. Ya, mereka biasanya membelinya seperti itu. Jadi kalau Bisma kebetulan ke Tanah Serial itu ada proses yang sagu di sana, mereka yang sudah biasa, ya, mencari tanaman sagu di masyarakat itu sudah tahu, ya, kandungan pati yang kira-kira banyak atau sedikit. Jadi mereka bisa menentukan harga dengan melakukan pembacokan, ya, sedikit pada batang sagunya. Kemudian dipegang, kalau kira-kira patinya itu dirasa banyak, mereka akan bayar harga lebih dibandingkan dengan harga yang standar mereka, ya. Jadi di petani Banten, petani sagunya, di sana juga seperti itu. Untuk melihat apakah pati ini banyak atau tidak. Dan itu butuh keahlian, ya, skill, ya, untuk melihat pati sagu itu banyak atau tidak. Sehingga bisa menentukan harganya tadi, 200 ribu sampai 150 ribu. Itu di Kepulauan Meranti, Rio juga seperti itu. Apalagi di sana, ya. Bahkan bukan menentukan harga ketika di lapangan, kemudian melihat dari batangnya, patinya. Kalau di Meranti itu sistemnya ijon. Jadi ketika anak petani sagu itu butuh sekolah, uang untuk dasar ulang, kemudian pati sagunya baru akan bisa dipanen 1 atau 2 tahun lagi, atau tahun depan, itu sudah dijual. Jadi harganya akan sangat lebih murah dibandingkan yang diterima oleh petani di Bogor. Karena sistemnya ijon. Tanaman sagunya belum siap panen, sudah dijual untuk biaya kebutuhan hidup atau sekolah. Jadi itu memang behind the scene, ya. Kondisi tidak hanya sagu sebenarnya kalau ijon, ya. Banyak di komoditas selain pun seperti itu, ya. Untuk masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah. Agak-agak, bukan agak menyedihkan, ya. Memang menyedihkan dan itu seperti apa tadi? Lingkaran setan, ya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, atau lingkaran yang memang tidak putus rantainya. Kalau tidak ada campur tangan nantinya dari pemerintah. sulit sekali, ya, memutus rantainya. Seperti itu, ya. Dan ibu juga waktu itu pernah diundang di Sekolah Internasional Korea untuk menyampaikan sedikit tentang sagu, ya. Mereka minta pohon sagunya dikirimkan ke Sekolah Internasional di Sentul atau di mana, ya. Di sana. Kemudian, mereka itu memberikan deskripsi semua bahan rempah di Indonesia. Mungkin kalian saja di sini tidak semua, ya. Bahan rempah di Indonesia itu tahu dari mulai. Apa? Bunga. Apa namanya? Apa namanya? Cabai jawa, ya. Apalagi yang lain-lain. Semua yang bahan rimpang, kemudian bahan jamu-jamuan, itu diperkenalkan semua ke Sekolah Internasional dari TKSD di Korea itu, ya. Di Indonesia yang ada di daerah Sentul sana. Jadi, sedemikian. Kita saja belum sampai sebegitu, ya. Jadi, masih terbatas mungkin terkait dengan pendanaan. Mereka bahkan mempelajari bahan pangan lokal kita. Yang mereka memang butuh, ya. Kalau sagu itu, mereka biasa gunakan untuk mie tradisional Korea. Dan juga mereka membuat sake khusus, ya. Sake khusus, kalau di orang Jepang kan mengatakannya sake, ya. Ibu tidak tahu dalam bahasa Koreanya. Mereka buat minuman beralkohol juga dari bahan sagu, ya. Jadi, oleh karenanya mereka sangat antusias untuk mengetahui lebih jauh tentang tanaman sagu. Jadi, itu luar biasa, ya. Mereka diberitahu anak-anak kecil, ya, tentang kapulaga, tentang perbedaan antara ketumbar dengan lada, ya. Yang mungkin kalau di kita, di masyarakat kita, di SD, ya. SD di sekolah-sekolah kita belum banyak diajarkan untuk bahan lokal Indonesia-nya pun, ya. Jadi, itu menarik sekali. Ini sudah hampir pukul 12. Ceritanya sudah banyak, ya. Kalian 10 menit lagi, ya. Jadi, Ibu akan mungkin sampai di sini, ya. Nanti, Ibu cerita atau menyampaikan untuk siang hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan, ya. Nah, untuk pola penanamannya, untuk penanaman sagu, ditanam dalam sistem blok, ya. Jaraknya bervariasi 8 sampai 10 meter, Bu. Kenapa ada, jadi ini sudah melalui proses penelitian, ya. Jadi, di Meranti itulah memang proses penelitian 10 tahun untuk tanaman sagu, dari mulai budidaya, jarak tanam, persemayan, dan sebagainya, ya. Jadi, sudah diketahui bahwa 8 x 8 meter, ini adalah jarak terbaik untuk tanaman sagu, ya. Karena sudah dicobakan juga untuk 10 x 10 meter, itu bagus memang, ya. Tetapi, terlalu banyak semak di antara rumpun tanaman sagunya. Dan masih bisa ditumbuhi oleh tanaman berkayu, sehingga itu akan menyulitkan nanti proses pemeliharaan. Nah, totalnya, dalam 1 hektare, tanaman sagu itu ada 150 rumpun, ya. Jadi, kalau dari 1 rumpun, itu akan ada 1 pohon induk dengan anakannya, ya. Nah, ini jarak idealnya, yang dianggap ideal, 8 x 9 x 9, 7 x 7, ini terlalu padat, ya, untuk tanaman sagu karena ada rumpunnya. Kemudian, jika ketiga varietas ditanam bersama-sama, akan ditanam sehap terpisah melatuh. Ya, kalau ada varietas, ya, perbedaannya kalau hanya 1, sagu tunis saja, atau iuhur saja, atau mulat saja, ya, bisa ditanam. Dalam 1 blok yang sama, ya. Nah, kalau membuat lubang tanamnya, ini tidak terlalu besar. Ini, sekali lagi, ini untuk panduan budidaya di lahan gambut, ya. Kalau untuk tanah mineral, tanah mineral berarti bukan untuk mencapai, lubang tanamnya mencapai air tanah, karena tidak mungkin. Kalau di air mineral, kita, lubang tanam bertemu dengan air permukaan, ya. Yang kita harus lakukan adalah mengiramnya setiap, mungkin pagi dan sore, agar iklim mikronya bisa mendukung, ya, pertumbuhan bibit tanaman sagunya. Kalau ini umum, ya, kalian sudah juga dapatkan di teknik budidaya, hasil kalian tanah atas dipisahkan dari tanah bawah, dibiarkan beberapa hari. Kemudian lagi, diberikan sampiang untuk menahan agar bibitnya tidak rebah, ya, untuk menahan agar perakarannya tidak mudah putus karena goyang. Kemudian lagi, ini tadi sudah, ini sebenarnya sudah ada di gambar tadi, ya. Membenamkan anakan ke dalam lubang, ditutup dengan tanah perlahan, akar dibenamkan, dan diberi penopang, ya. Seperti ini lubang tanamnya pada lahan gambut, ini, ya. Yang ada contohnya, cara tanamnya. Seperti itu, ya. Untuk pemeliharaannya, sampai saat ini, dari tahun 2010, Ibu penelitian, ya, waktu itu S1, kemudian sampai saat ini, penelitian pemupukan pada tanaman sagu itu belum berbeda nyata, ya. Artinya apa? Artinya, di tanah gambut dengan pH yang masam saja, tanaman sagu masih bisa tumbuh dengan baik, sehingga perlakuan pemupukan belum mampu memberikan pertumbuhan yang signifikan, ya, pada bibit tanaman sagunya. Artinya, tanaman sagu itu bibitnya yang dipupuk dengan yang tidak dipupuk, itu memberikan hasil yang sama. Ya. Kemudian lagi, penyulaman, itu kalau misalkan 6 bulan setelah bibit ditanam, ternyata ada beberapa bibit yang masih belum atau mati, tidak tumbuh dengan baik, bisa dilakukan penyulaman sampai 3 tahun. Selagi 3 tahun, tentu kanopinya sudah semakin rimbun dan sulit untuk bisa melakukan penyulaman, ya. Penjarangan ideal dilakukan sekali dalam setahun. Kalau penjarangan ini kaitannya dengan penjarangan anakan, ya. Kalau anakan sagu itu kan ada setiap tahun bertambah satu. Sehingga kita perlu menjarangkan agar nanti pertumbuhannya bisa mengikuti pertumbuhan pokok indukannya, ya. Agar kalau terlalu banyak anakannya, itu kan pertumbuhannya lambat untuk membentuk batang. Jadi kalau dikurangi, kita bisa perluasan untuk tanaman juga untuk mendukung pertumbuhan atau pembentukan batang di rumpun yang sama, ya. Jumlah pohon yang diselitakan bergantung pada jenis dan spesies sagu sata tingkat pertumbuhannya. Kalau ihur, ini tuni, molat, ini kaitannya dengan jumlah total satu rumpun berapa tegakan yang harus disisakan, ya. Kira-kira semai, ini yang masih kecil sekali, sapihan, tanaman sagung sudah agak besar, pihang, mungkin satu sampai lima tahun akan panen, pohon, ya, satu sampai dua tahun akan panen. Jadi totalnya sekira-kira delapan sampai sepuluh, ya. Batang per rumpun, ya. Tetapi pelihara. Ini terkait-terkait dengan pengendalian gulmanya. Nanti ada pengendalian mekanis dan kimia, ya. Meskipun tidak selalu digunakan, ya. Mereka menggunakan campuran mekanis dan kimia. Karena ini adalah herbicida golongan kuat juga, ya. Dan cukup berbahaya dan kalau terlalu banyak digunakan juga bisa mencemari lengkungan. Tetapi dengan yang digunakan sesuai dengan rekomendasi, jadi perusahaan itu yang kita upayakan, ya, di dalam muda daya tanaman sagu ini. Mungkin karena ibu yakin kalian juga ada kuliah setelah ini. Karena sudah 12 lewat 5, ibu tidak akan mengambil waktu kalian. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? cukup, bu, mungkin. Sudah cukup, ya. Jadi, kita akan akhiri kuliah ini sampai pemeliharaan, ya. Jadi, nanti akan banyak lagi yang akan ibu sampaikan minggu depan. Mudah-mudahan yang hari ini bisa dicatat dengan baik. Sehingga nanti ketika penugasan minggu depan kalian bisa melihat kembali, ya, catatan yang sudah dibuat. Ibu cek dulu, ya. Sebelum ibu stop share dulu untuk hari ini sampai pengendalian bulma. selamat menikmati.